Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bahagia selalu dimanapun anda berada bagaimana kabar saudara semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat pada video kali ini lama sekali saya tidak upload video tentang budaya di masyarakat kita ya teman-teman oleh sekarang itu berkesempatan ini saya akan menceritakan tentang sebuah adat dan kebiasaan yang ada di Kabupaten Banyumas selamat menyaksikan kebudayaan keturunan wangsa kono keling yang masih kental suatu wangsa dengan percayaan jawa kono yang sangat menjunjung tinggi terhadap leluhurnya sering menggelar ritual unggahan atau bersiarah untuk usara makam keramat leluhurnya wangsa itu sendiri berarti kelanjutan atau keturunan dari suatu kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh suatu garis keturunan kerajaan itu sendiri kono keling yang diambil dari nama seorang Kiai yang konon mempunyai penghormatan tertinggi yang dianggap berluhur pada masanya di sebuah desa di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah konon Kiai bono keling yang dipercaya berasal dari daerah pasir luhur mempunyai pengaruh yang kuat terhadap warga sekitar karena hal tersebut nama bono keling menjadi identitas warga sekitar hal itu juga ditegaskan ketua pengikut bono keling yakni barang siapa yang ingin mengetahui sosok Kiai bono keling secara jelas maka dia harus mutlak menjadi penganut setianya wangsa ini mempunyai tradisi yang hampir serupa dengan tradisi nyadran atau ungkahan-ungkahan yang sama-sama berkunjung ke makam berluhur yang biasanya dilakukan umat muslim setempat saat menjelang bulan Ramadan tiba perbedaan mensolok pada tradisi nyadran atau ungkahan yakni prosesi litus adat dari ungkahan yang masih menjenung tinggi kemudian lokal yang menjadikan masyarakat bono keling tetap melestarikan turun kemaru ini tradisi ini biasa digelar di desa cakar budaya pakuncen kabupaten Banyumas yang ditempuh sekitar satu jam perjalanan dari pusat Turokerto, Jawa Tengah hal yang mencolok terlihat dari budaya bono keling ini masih terwujudnya tanah agraris dan wujud kebudayaan Jawa kuno ritual ungkahan ini masih dilaksanakan rutin oleh anak cucu dari Kiai bono keling setiap tahun di hari Jumat yang bertepatan sebelum bulan Ramadan tiba ritual ini melibatkan hingga seribu penganut kepercayaan bono keling dari berbagai desa di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas itulah sedikit mengenai prosesi bono keling yang ada di biasa yang ada di Kabupaten Banyumas mudah-mudahan mudah-mudahan kebudayaan-kebudayaan seperti ini tetap rastari dan bisa menjadikan masalah misantara atau keberagaman budaya di misantara kemudian reporter dari bagai selalu sampai ketemu di momen-momen selanjutnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Banyumas terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati